Kayaknya dia kayak garat ya Kayak garat, dia punya sil pasir cu Dan dia bisa ngasih nih, kalian lihat ya Wih, apa ini, apa ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih Oke, sekarang kita ada di server cina ya Server induk cu Dan ini hari terakhir Dari bitwar lunala Hari terakhir dari bitwarnya si lunala Ini bukan dito Nah, dito kan Nice, diamond dong Nice, 100 diamond, oke Ini adalah bitwar terakhir dari si lunala Dan ini kalian lihat cu Udah nyampe 13 ribu dong Ada yang udah nyampe 13 ribu poinnya ya Ini kayaknya bakal Sumpah bakal Serem banget ntar nih Ini udah ada 6 orang doang ya 6 orang doang yang keliatan mau ngambil 3.500, 3.500 Ini 5 ribu Padahal ini 3.500 aja cukup Tapi gak tau nih nanti bakalan salip-salipan Atau gak Tapi kalau aku lihat dari gapnya ya Karena jauh banget Itu kayaknya gak ada Ini udah nyerah semua Udah cuman bertahan di posisinya masing-masing Ini mah Tapi ini sumpah kalian lihat Ini level 85 loh Level 85 VIP 7 dia Gila cuman nunggu lunala doang gitu Ini ultimate skill dari si lunala ya Sumpah Untuk sekarang pokemon S Yang ultimate skillnya animasi ya Animasi ultinya paling bagus Menurutku lunala ya Itu yang ultimate skillnya paling bagus Yang paling aku suka lunala Untuk bordernya juga yang paling aku suka lunala Kalian bisa lihat border lunala ini ya Kalau kalian menang Di mana namanya Bitwar nya cu Kalau kalian menang bitwar lunala Kalian bakal dapet border Paling keren menurutku sekarang Mana dia Nah ini cu Wih keren banget Keren banget Apalagi pas kebangkitannya cu Tapi dia nutup men Pas bangkit dia malah nutup Tapi gak tau tuh Ada mata ngintip cu Oke paling bagus Kalau sebelumnya kan aku paling suka Sama si ini ya Si siapa namanya Solgaleo yang merah cu Ini kan Solgaleo yang biru Nah pas awak kening itu pas merah Nice banget Bagus banget Ya untuk animasi ulti Yang paling aku suka sebelumnya Kan Solgaleo ya Volcaneon aku gak terlalu suka Biasa aja gitu Kayak Grodon awal gitu ya Kayak Grodon sebelum jadi Primal Grodon Nah Kalau untuk si Solgaleo Itu sumpah keren banget ya Keren banget Oke kita Karena ini lagi PvP pigmatch juga ya Di server Cina Lagi PvP pigmatch Kita coba lihat-lihat ya Kita coba melihat Meta PvP pigmatchnya Pigmatchnya Abis itu kita coba nanti Lihat unlimitednya Kita coba lihat Sekali-sekali ya Ini yang highlight Pigmatch ya Kayaknya Eh bentar ini Apa ini bentar ini apa ya aku nggak ngerti sekarang yang pigmatch nggak disave kah pertandingannya Oh pigmatch yang ini ya Iya nggak sih coba kita lihat bentar Oh iya iya cuy ya sorry sorry salah ini itu hasil pertandingan gue ya oke sorry sorry salah tadi aku kira ini pigmatch ini ini unlimited match Oke kita coba lihat di sini pake mistagius ini juga geblek mistagius nggak diban coba yang wajib diban ya kalau si mistagius ini mistagius siapa sih namanya mistagius ya sama si tundurus dah itu wajib banget diban kalau udah rilis di global ya katanya sih gitu wah ini dia pakai triogen Joe dia pakai lundurus tandurus sama Patriarchus Oke kita ini juga lawannya pakai tiga lho tarik ini aneh nih aneh Cok aneh ya aneh kenapa tiga Jin itu nggak ada yang dibanet padahal yang dibanet udah lima ya ini kalian lihat coba yang di atas ini ya dibanet Oke Kartana mistagius Zapdos dibanet Kartana mungkin juga berguna mungkin ya ini kalian lihat coba yang dibanet sama ya mistagius Kartana sama Zapdos ini kayaknya update metaserver Cina deh pakai triogen dong baru awal-awal langsung pakai triogen pionet dibanet Oke pionet sama gardofoyer pionet itu juga wajib sih wajib dibanet nice banget ini sama-sama pakai triogen aku enggak tahu kenapa ya kenapa pakai triogen ini lagi meta banget kah di Cina sebagainya triogen lagi meta banget di Cina aku enggak tahu skillnya ya aku enggak selalu tahu skillnya juga Hai hey skillnya Oh kalau silahan durus itu dia bakalan ngasih tilt ya itu kaliannya juga dia bulat 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 pasir joknya dia kayak gara dia dia punya silpahir Juhu Dan dia bisa ngasih nih, kalian liat ya Wih, apa ini, apa ini Hah Tundurus kah itu tadi, gila Anjir, keren banget cuk, sumpah Landurus, tundurus, keren banget cuk Di pigmatch kayaknya dia bakal meta emang cuk Kayaknya mereka bakal ngebuff kayak Reggie Family gitu ya Reggie Family kayaknya juga saling buff deh Kalo ada Reggie Steel Kalo Trill Jean itu aku gak tau ya Aku gak tau skillnya, aku belum pernah sama sekali review Belum pernah sama sekali ngeliat skillnya cuk Tapi ini keren banget sih Nah ini nih, Pokemon yang bisa ngeheal kedua tim Nah ini, wuh, Landurus nih Nah ini loh, ya masa bisa ngeblownya lebih dari satu Pokemon cuk Bayangin Pokemon S skillnya lebih bagus daripada Rayquaza yang Pokemon S plus Rayquaza itu bisa ngeblown tapi satu Pokemon doang Tadi siapa aku gak tau ya, entah itu Tornadus Kayaknya Tornadus deh ya Kan Tornado kan ya, Tornado Jadi Tornadus itu dia bisa ngerbangin Pokemon satu tim kayaknya deh Satu tim diterbangin tadi kayaknya Oke kita coba liat lagi deh, ini unlimited nanti di video yang lain aja ya Bawa Trill Jean ya, ini kan Trio-Trio Jean, 3 Trio Jean Sekarang kita coba ini deh ya Kita coba ini, dia cuma bawa satu dari Trio Jean doang ya Bawa si Landurus doang Oke, itu udah bawa si Tornadus ya Si Tornadus ini tinggal blow-blow doang Oke, Tundurusnya diban ya Tundurusnya diban ya Tundurusnya diban dan Zoroak juga diban Oke, ini berarti emang si Landurus versus siapa itu Tornadus ya Landurus versus Tornadus Tapi rata-rata dari tadi emang kalau bawa si Tornadus Itu pasti selalu ditaruh di belakang Setiap orang yang bawa si Tornadus selalu ditaruh di belakang Kalau itu Landurus itu ditaruhnya di depan Karena emang mungkin rollnya ya Loh, udah hilang aja si Landurus satunya Diblow sama si ini ya Diblow sama si Tornadus kan Nah, ya bener ya Diblow sama si Tornadus tadi cu Berarti gak tau itu skill satunya atau skill duanya si Tornadus Itu dia bisa ngeblow Nah, ultinya itu juga bisa ngeblow cu Gila, mati Set ya Naik semua, naik, naik, naik Gila, tiga Pokemon langsung mainnya Tiga Pokemon diterbangkan Begitu saja Oke Nah, udah deh menang deh Menang emang kuncinya ada di Tornadus ya Kuncinya ada di Tornadus Jadi kalau musuh kalian gak ngebawa Tornadus Itu kalian kayak Bakal dipastikan kalian akan menang gitu Sumpah gigis Ini kita lihat sampai bawah deh Oh, ini gak ada nih Gak ada Triojin Ini juga gak ada Ini ada ya Ada si Tornadus Disini gak ada Ini ada Tornadus Tornadus Sumpah pada pake Tornadus semua ya Rata-rata 75% orang semua pake Tornadus semua cu Tornadus ya kan Tornadus ini udah nyampe yang tadi Oke Oke, berarti emang Tornadus sih Sumpah aku jadi takut sama F2P-F2P Global nantinya Kalau emang itu bakalan masuk meta di Global Gila banget 3 blow loh 3 Pokemon langsung men Oke, aku cukupin sampai sini ya Jok, kalau kalian suka dengan videonya Klik like, share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you on the next video Salam Mopas Gaming Bye